Petinju asal Argentina yaitu Fernando David Saucedo Inilah Christian dan Fernando Saucedo Petinju berusia 29 tahun Sementara Christian saat ini berusia 31 tahun Kalau dari perbandingan rekor mutlak milik Christian Barangkali yang unggul dari seorang Fernando Saucedo adalah dari postur badan dan usia Yang 2 tahun lebih muda Sejauh mana ini akan berpengaruh dalam penampilan kedua Petinju Ya saya pikir memang tidak begitu berpengaruh ya Kalau menurut saya bagaimana walaupun postur tubuh dari seorang Fernando David Saucedo Lebih tinggi ya Lebih tinggi tapi bagaimana ini pola serangan bagaimana teknik yang dimainkan Dan saya pikir Christian sudah menguasai itu juga Bagaimana dia bisa merenam kekuatan yang dilakukan oleh Fernando Saucedo Ya ronde pertama berlangsung sudah pemirsa Christian mencoba menekat tadi Ya kedua Petinju pada dasarnya adalah Petinju bergaya boxer atau bahkan Relatif counterponser bung ya Artinya menunggu diserang dulu baru kemudian melakukan counter Tetapi situasi di atas ring tentu saja berbeda Bisa saja seperti itu bung ya Ya dan memang dalam beberapa rekaman yang saya lihat juga seperti halnya ketika berhadapan dengan Leonardo Saceris Bagaimana Fernando David Saucedo yang sebenarnya bermain seorang counterbox Tetapi dia sudah mencoba menerapkan pola serangan yang lebih agresif dan juga lebih melakukan inovatif juga bung ya disitu Ya pukulan dari Fernando Saucedo tadi hanya menghantam double cover Christian Jab yang lepas tadi tidak mengena dari Saucedo Ya jab-jab dari Saucedo mencoba untuk merusak konsentrasi Christian Christian mendekat keunggulan hanya tipis saja dalam soal postur tubuh 172 cm dimiliki oleh Saucedo Christian 169 cm Jab tadi dari Christian Jab yang menyengat Oh kombinasi Jab dengan Sri tadi dari Christian Ya ini juga faktor ketenangan bagaimana Christian juga sambil menjajaki di ronde pertama ini Begitu juga dia mencoba mengukur kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh Saucedo Dan memang satu kombinasi pukulan tadi memang jadi salah satu indikasi bahwa dia sudah mulai melakukan berani melakukan serangan bung ya Ya jab-jab ringan dari Saucedo dibalas dengan jab yang lebih keras dari Christian Ya mencoba mengamati kita saksikan Christian Coba mendekat pukulan ke arah perut tadi Oh straight kanan dari Christian tapi tipis saja tadi Kita lihat Christian mencoba melepaskan jab dan pukulan straight Lagi Christian dengan hukirinya tadi Oh hukiri dari Christian menyambar rahang dari Fernando Saucedo Jab dari Christian Ya Saucedo juga mencoba melakukan menjajakan juga bung ya kan apapun Walaupun dia sudah melakukan banyak hal misalnya termasuk juga mempelajari rekaman Nah tampaknya juga dia sudah mulai belajar banyak bagaimana menerapkan strategi melakukan serangan juga terhadap Christian Buka dan Christian masuk menghantam rahang dari Saucedo Ya kita saksikan upaya dari Saucedo untuk mencari rusuk Christian Jep-jep ringan tadi Christian mencoba membuka celah double cover lawan dan ronde pertama berakhir sudah Jep-jep ringan tadi Tapi tanknya enggak dengeran Kenapa enggak 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 enggak? Kena juga kena sekali ya Christian Kena juga kena sekali ya Christian Jep-jep ringan tadi Yang pilih kita masukin sekarang ronde kedua Kejuaraan dunia kelas bulu pada versi WBA Cristion berhadapan melawan Fernando Sosidu Ronde pertama menurut saya Cristion lebih mengumpulkan angka Ya memang aktivitas dan juga agresifitas yang lakukan Cristion juga cukup lebih banyak di ronde pertama tadi Bung Dan beberapa pukulan juga sudah mendapatkan poin kalau menurut saya Dan ini menjadi salah satu modal juga Cristion untuk bisa melewati babak kedua atau ronde kedua ini dengan baik juga Bung Ya kantor tadi kita saksikan pukulan kanan dari Cristion cepat mendarat Oh kanan Cristion Ya mencoba untuk melakukan say war tadi kita saksikan Fernando Sosidu Seperti tidak merasakan apa-apa Bung Betul dan memang saya ngeliat bahwa double cover juga yang dilancarkan oleh David Sosidu juga memang Begitu rapuh Bung ya Dia bagaimana Cristion mengelakukan serangan kanan kiri dan itu sudah upaya untuk membuka pola pertahanan yang diterapkan oleh Fernando Sosidu Menghajar ke arah perut tadi Oh bukanan Cristion Keras tadi pukulan dari Cristion pemirsa kita lihat Tapi belum mampu untuk mengoyahkan Sosidu Kita lihat Oh Kosong dua pukulan baik dari Sosidu dan Cristion Bukanan tipis saja tadi Jep-jep dari Cristion Ya ini tinggal timing bagaimana Cristion bisa memukul jatuh dan memang saya melihat bahwa chance Bukanan lagi kita saksikan Bung Keras menghantam Oh pukulan dari Sosidu juga cukup keras tadi Walaupun tidak telak menghantam wajah dari Cristion Ya ini chance besar untuk seorang Cristion bisa menunjukkan kepada publik Indonesia bahwa dia bisa memukul jatuh Ini memang tinggal menunggu timing saya pikir Bung ya Beberapa pukulan telak dan juga upaya yang dilakukan oleh Cristion sudah menemui titik terang Bagaimana juga membongkar serangan-serangan Membongkar double cover yang diterapkan oleh Fernando Sosidu Bung Masih ada pukulan balasan dari Fernando Sosidu Kita saksikan pukulan mengarah ke arah perut tadi dan kombinasi Kita saksikan upper cut dan hook dari Cristion Kita lihat mencoba melawan dan pukulan-pukulan yang masih terhalang pada double cover Cristion Mencoba ke arah perut juga upaya yang dilakukan oleh Sosidu Ya dalam beberapa partai terakhir yang dimainkan oleh Fernando Sosidu Dia lebih sering bermain dalam 4-6 ronde Terakhir dia bermain dalam 12 ronde pada tahun 2007 Ya teriakan dari supporter yang hadir di gedung tenis indoor Senai Jakarta ini Begitu membahana memberikan semangat pada Cristion Dragon John Ya dan memang banyak sekali dukungan yang luar biasa dari para supporter kita Termasuk juga banyak fans berat dari Cristion Bung ya Dengan menggunakan Sosidu Diabokan Dan 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 Biasanya disini ada keliatan Jep 3 Ya kita masukin ronde ketiga Christian sampai sejauh ini Dua ronde yang sudah digelar Saya pikir mutlak mengumpulkan angka lebih baik Ya mungkin skornya masih 19-19 di dua ronde Tadi Bung ya Bagaimana dominasi yang dilakukan Christian juga begitu kentara Bagaimana pola serangan Memborbar pertahanan yang diterapkan oleh Fernando Sesod juga Sudah menemukan Terlalu kebawa tadi pukulan dari Fernando Sesedo Tapi sesekali juga ada pukulan kantor Terutama mengarah ke perut dan rusuk Betul sekali dan memang Seperti yang dikatakan oleh Daniel Sesedo ayah sekaligus pelatih dari Fernando ini bagaimana Dia juga sudah mempelajari kelemahan-kelemahan Yang ada Dimiliki oleh Christian Di sisi lain memang perut pernah menjadi Satu kelemahan Christian Tapi saya pikir dengan perkembangan latihan yang sangat signifikan Itu sudah mulai menutupi Apalagi juga dibarengi dengan kecepatan Yang semakin berkembang dari seorang Christian Ya pukulan kombinasi kita saksikan Oh pukulan kantor yang masuk juga dari Fernando Sesedo Kukiri tadi dari Fernando Sesedo Kita lihat pemirsa perlawanan masih ditunjukkan oleh Sesedo Ketujuh asal Argentina Ya tapi serangan yang dilakukan Christian juga memang sangat masih sangat berhati-hati Karena memang Sejak awal Christian menerapkan ingin bermain jaga jarak Dan ini dia terapkan Karena memang dikhawatirkan akan muncul Lucky blow walaupun Kita tahu bahwa Catan rekordnya masih terlalu buruk ya Untuk seorang Fernando Sesedo yang membuka jatuh Saya war tadi dilakukan oleh Fernando Sesedo seperti menantang untuk dipukul Ya ini memang biasa dilakukan oleh seorang petinju Ketika dia beberapa kali mendapatkan pukulan Untuk membuktikan diri bahwa dia Ya barangkali juga ada getaran yang terasa sebetulnya Imbas atau eksek dari pukulan Christian tentu saja Tapi seolah dia ingin menunjukkan bahwa Pukulan itu belum menggetarkan nyalinya Itu yang barangkali dilakukan oleh Fernando Sesedo Dan yang paling menarik sebenarnya ada beberapa kebiasaan dari Sesedo Yang sebetulnya bakal menghilangin konsentrasi dia Bagaimana dia seolah kali memegang celana dia Walaupun tidak dalam kondisi pemegang Tapi itu satu kebiasaan yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh seorang Christian Karena ini satu celah atau kelengahan yang bisa dijadikan momentum Untuk bisa memukul jatuh dari Sesedo Christian Oh ya, bukanan Christian Cukup telak mendarat tadi Bukanan lagi Christian Dapat tuan kantor juga dari Sesedo Harus tetap mas pada dan tidak boleh emosional Christian Jangan lupa untuk mencari selamat menikmati selamat menikmati